Al-Fatihah Al-Fatihah Kemudian masuk pada Pembagian kedua Adalah Fiil Mutati Pada dua maf'ul Tapi aslinya adalah Mutadak dan ukhbar Itu pun dibagi menjadi dua Ada Af'alul Qulub Ada Af'alul Tahwin Kemudian Af'alul Qulub sendiri Kita sudah tahu Ternyata Af'alul Qulub ini Juga ada Pembagian dua Yang pertama adalah Ifadahnya Yaqin Kemudian yang kedua adalah ifadahnya Yang ifadah yaqin disebut Af'alul Af'alul yaqin Af'alul yaqin ini Af'alul yaqin Ini adalah cabang dari Af'alul kulub, karena Af'alul kulub Ada yang ifadah tul yaqin disebut Af'alul yaqin Ada yang ifadahnya adalah Ifadah tul zan Seperti itu Ifadah tul zan berarti nanti disebut Af'alul zan Kemudian Af'alul yaqin Ini Af'alul yaqin ini jumlahnya ada lima Ada yang ro'ah, ada yang alimah Ada yang darah Ada yang ta'alam Ada yang wajadah Dan begitu Kemudian ada yang kenap adalah Alfa, kan seperti itu Bagaimana dengan Af'alul zan, Af'alul zan ini Nanti akan diklasifikasi lagi Menjadi dua Ada Af'alul zan Yang kadang dipakai zan dan yakin Tapi kebiasaannya untuk zan Ada lagi yang hanya digunakan untuk zan saja Dan begitu Kemudian kita akan melanjutkan Pada Nau'ustani Nau'ustani Yaitu yang ifadah tul zan saja Jadi kemarin itu kan ada yang Af'alul zan Af'alul zan ini yang ada ifadahnya Ifadah tul zan dan yakin Cuma kebiasaannya dipakai untuk zan Ada yang ifadahnya untuk zan saja Yang bisa dipakai ifadah zan dan yakin Itu fiilnya ada tiga Ada zanah Ada kholam Ada hasibah Itu bisa digunakan fa'idah zan Dan yakin Meskipun yang kebiasaan dipakai untuk zan Ada juga fiil-fiil Atau Af'alul zan Yang dia termasuk ifadahnya selalu zan Nah Yang pertama adalah Ja'ala Kemudian yang kedua adalah Hajah Yang ketiga adalah Atta Nah kita akan mengkaji ini Dari mana saya? Walnaw'ul zani Ya Oke Walnaw'ul zani Ada pun macam yang kedua Wahwa Adalah Ma yufidu zan Fahasbu Fiil yang memberikan ifadah zan Fahasbu saja Khumsatu af'alin Ada lima fiil Al-awwalu yang pertama Ini termasuk rentetan Dari af'alul kulub Yang af'alul kulubnya Ditarik lagi ke bawah Dia termasuk bagian Af'alul zan Ya know Kemudian af'alul zan Di sini Ditarik lagi Af'alul zan Yang spesifikasinya Hanya ifadah tu Zan Seperti itu Yang pertama adalah Ja'ala Ja'ala di sini Bima'na zanna Kakawli ta'ala Waja'alu al-mala'ikata Mereka menduga Kata Ja'ala di sini Bermakna zan Mereka menduga Al-mala'ikata Mala'ikata 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 Yang mereka adalah Hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih Inata Mereka menduga Sebagai makhluk Perempuan Seperti itu Mereka menduga Mala'ikata Mala'ikata itu adalah Makhluk perempuan Makna Ja'alu pada ayat Al-Quran ini Bermakna zanna Menduga Mengira Ini kalau kamu tidak ngaji ini Kan dikira maknanya Menjadikan Dan begitu Fa'inkanat bimakna aujada Ada lagi Ja'ala itu Bermakna aujada Aubi makna aujaba Atau bermakna aujaba Aujada mewujudkan Menjadikan Aubi makna aujaba Atau menggunakan makna Mewajibkan Ta'addat ila wahidin Jika Kata Ja'ala Bermakna sedemikian Objeknya Atau muta'adinya Hanya pada satu Maf'ul Kakaulihi Ta'ala Seperti Firmannya Allah Ta'ala Waja'ala Zulumati Wannur Waja'ala Menjadikan Zulumati Pada Beberapa Kegelapan Wannura Dan cahaya Maf'ul Hanya satu Yaitu Zulumati Makna Ja'ala tadi Khala'a Menciptakan Wa aujada Mewujudkan Wata'kulu Dan kamu berkata Ija'al Linasril ilmi Nasiban Min malika Ija'al Ija'al Itu apa maknanya Disitu Ija'al Haruskan Linasril ilmi Untuk menyebarkan Ilmu Nasiban Pada bagian Min malika Dari hartamu Ija'al Nasiban Min malika Linasril ilmi Wajibkan Sebagian Hartamu Itu Untuk Digunakan Menyebarkan Ilmu Jangan Hanya Kamu Makan Redarta itu Untuk Menyebarkan Ilmu Mendirikan Membaga Pendidikan Taklir Tak bisa Tak punya Wang Tidak Mendukung Mendukung Tidak Apa yang Mau diandalkan Ija'al Kan begitu Wajibkan Olehmu Wa inkanat Bimakna Sayyara Kalau Bermakna Sayyara Kata Jalanya Bermakna Sayyara Menjadikan Fahiyya Min af'al Tahuil Makanat Jadi Dia termasuk Bagian Dari Af'alut Tahuil Apa Af'alut Tahuil Itu Buka Kurung Nanti Akan Ada Pembahasan Terkait Dengan Af'alut Tahuil Lanjut Wa inkanat Bimakna Ansyaha Jika Kata Jala Itu Bermakna Ansyaha Ansyaha Bermakna Apa Memulai Disini Fahiyya Min al Af'al Nartisah Maka Termasuk Fi'il Fi'il Narkis Allati Tufid Syuruh Yaitu Fa'idahnya Fa'idah Syuruh Memulai Pekerjaan Fil'amali Dalam Pekerjaan Mislu Ja'alat Al-Ummat Tamshi Fi Tariq Al-Majdi Ja'alat Memulai Al-Ummat Tamshi Berjalan Fi Tariq Al-Majdi Pada Jalan Kemuliaan Ait Makna Dari Ja'alat Itu Maknanya Adalah Akhadat Memulai Wa Ansyahat Maknanya Memulahi Makna Ja'alat Disini Ini Ternyata Tidak Semuanya Zona Kalau Maknanya Zona Pasti Butuh Dua Maf'ul Kan Seperti Itu Faham Mursyid Yang Kedua Maf'ulnya Asalnya Adalah Muktada Dan Khabar Tapi Kalau Ja'alat Nanti Tidak Bermakna Zona Maka Nanti Bisa Takdiannya Hanya Butuh Satu Maf'ul Nah Disini Butuh Cerdas Ketika Kamu Ketemu Ja'ala Wasani Kemudian Yang Kedua Dari Fi'il Yang Lima Dalam Bab Fi'il Fi'il Zon Yang Fa'ilahnya Hanya Sebatas Fa'ilah Zon Hajar Yaitu Fi'il Hajar Fi'il Hajar Disini Bimakna Zona Menggunakan Arti Zona Kakoli Syair Seperti Perkatannya Penyair Kod Kuntu Ahju Aba Amrin Akhal Thikotin Kod Sungguh Kuntu Saya Ada Ahju Menduga Aba Amrin Pada Aba Amr Akhal Thikotin Pada Saudara Terpercaya Hattah Hattah Alamat Sehingga Menimpa Bina Kepada Kami Yauman Pada Satu Hari Mulimmatun Sesuatu Hal-hal Yang Menimpa Kata Yang Ada Dalam Lafad Kuntu Ahju Aba Amrin Akhal Thikotin Hajar Disitu Bermakna Zona Berarti Butuh Dua Muf'ul Yang Muf'ul Pertama Adalah Muf'ul Kedua Adalah Khabar Dalam Asalnya Fa'inkanat Bimakna Gona Bahu Fil Mahajah Jika Nanti Bermakna Gona Bahu Fil Mahajah Mengalahkan Dalam Urusan Persengketaan Seperti Itu Dalam Debat Dalam Diskusi Dalam Teka-tekini Sali Aub Bimakna Rodda Waman Atau Bermakna Rodda Menolak Waman Menjaga Aub Bimakna Katama Atau Maknanya Menyimpan Waha Hafidha Makna Menjaga Aub Bimakna Sako Atau Bermakna Mengendarai Bisa Menggiring Bisa Menyetir Bisa Meniup Bisa Faya Muta'adiyatun Ila Wahidin Maka hal Itu akan Muta'adiyatun Pada Satu Maf'ul Jadi Kalau Maknanya Hajar Itu Maknanya Ghulabau Fil Mahajar Mengalahkan Dalam Urusan Persengketan Perdebatan Atau Permainan Atau Atau Bermakna Radha Waman Atau Bermakna Kata Mahafidha Atau Bermakna Sako Maka Hajar Nanti Muta'adiyat Pada Satu Maf'ul Fahim Takul Hajaituhu Fahajautuhu Hajaituhu Fahajautuhu Maknanya apa Aifatontuhu Faholabtu Fatontuhu Saling Cerdas-cerdasan Saling Cerdas-cerdasan Ini Berarti Saling Membuat Teka-teki Begitu Faholabtu Lalu aku Mengalahkannya Seperti itu Fahotontuhu Itu Maknanya Saling Cerdas-cerdasan Cerdas mana ya Aku dengan kamu Dan begitu Ada berapa Sede Pirobce Misalnya Seperti itu Dengan temannya Nah itu namanya Fahotontuhu Kalau kamu Ngajak Imam Fahotontuhu Imam Nah Saat cerdas-cerdasan Dengan imam Bisa jadi Kamu saling Membuat teka-teki Saling bertanya Kan begitu Faholabtu Lalu aku Mengalahkannya Itu juga Kamu bisa Menerjemahkannya Hajaituhu Fahajau Tuhu Kalau seperti itu Mutaabdinya Pada makhul Pada makhul Jadi Tadi itu Kita sudah Faham Terkait dengan Hajaituhu Fahajau Tuhu Yang maknanya Adalah Fahotontuhu Faholabtu Ada lagi Misalnya Wahajautuh Fulana Maknanya Bagaimana Aymanaktuhu Waradatuhu Manaktuhu Saya mencegah Hu padanya Waradatuhu Maknanya apa Saya Menolaknya Dan begitu Itu namanya Sama dengan Kamu memaknai Hajautuh Fulana Sama dengan Mengatakan Manaktuh Fulana Atau Waradatuhu Fulana Wahajautuh Sihrah Bagaimana Kalau Hajautuh Sihrah Hajautuh Sihrah Itu maknanya Aikatam Tuhu Wahafidtu Hajautuh Saya menyimpan Asira Pada Rahasia Katam Tuhu Maknanya Sama Hafidtu Sama Begitu Nyimpan Itu Menjaga Paham Wahajatir Rihu Safinatan Hajat Hajat Itu meniup Arlihu Angin Safinatan Pada Perawah Air Menggiring Meniup Anginnya Tadi Ha Pada Safinat Jika Bermakna Berdiam Tinggal Atau Menetap Mislu Hajat Bilmakan Orang Itu Menetap Atau Berdiam Bilmakan Di Tempat Atau Bermakna Bakula Atau Bermakna Bakula Ya kan Bakula Kalau Bermakna Bakula Bermakna Pelit Mislu Hajat Bishay I Donna Bihi Donna Mertin Pelit Bihi Dengan Sesuatu Fahyalah Zimatun Maka Fiil Badi Bermakna Lazim Bukan Mutaab Mutaabdi Seperti itu Jadi Kalau Fiil Hajar Maknanya Gholabahu Seperti Dalam Contoh Tadi Atau Maknanya Radda Wamanaha Seperti Dalam Contoh Tadi Maknanya Katama Wahafidah Seperti Dalam Contoh Tadi Atau Bermakna Sako Seperti Kata Hajat Irrim Ya kan Seperti itu Maka Semuanya Mutaabdi Pada Pada Satu Maf'ul B Tapi Jika Maknanya Hajat Bermakna Waqafah Ya Bermakna Akoma Bermakna Bahula Maka Nanti Kata Hajar Ini Nanti Jadinya Fiillah Zid Kalau Seumpamapun Kamu Mutaabdiakan Taatihannya Mutaabdinya Ketaatihannya Menggunakan Di harfil Jari Kan Begitu Yang Nomor Tiga Adalah Adda Adda Ini Bima'na Zanna Katawli Syair Adda Yang Menggunakan Makna Zanna Seperti Ucapannya Syair Fala Ta'dud Dil Mawla Syarikaka Fil Ghinah Walakin Nama Al Mawla Syarikuka Fil Udun Fala Ta'dud Janganlah Kamu Mengira Al Mawla Pada Anak Laki-laki Famanmu Atau Tuanmu Tapi Yang Dimaksud Disini Adalah Anak Laki-lakinya Paman Syarikaka Pada Rekanmu Partnermu Partnermu Your Partner Filhinah Dalam Kekayaan Walakin Nama Al Mawla Hanya Saja Anak Pamanmu Atau Tuanmu Atau Tuan itu Atau Anak Paman itu Era Syarikuka Fil Udni Adalah Partnermu Dalam Kefakiran Dalam Gemis Gila Jadi Kata Abda Yang Bisa Muta'abdi Pada Dua Waf'ul Jika Adanya Bermakna Dholan Fa'inkanat Bimakna Ahso Jika Kata Abda Bermakna Asso Menghitung Ahso Yang Maknanya Menghitung Ta'addat Ila Wahidin Maka Muta'abdinya Pada Satu Fi'in Contoh Bagaimana Adat Tuttarahima Saya Menghitung Tirham Tirham Ay Hasid Tuhan Saya Menghitungnya Wa Utsiha Dan Saya Menghitungnya Warabi'u Adabun Yang Kempat Za'ama Bimakna Zanna Zanna Al-Rajhan Kakawni Syair Wallah A'lam Bissawab